Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang perjalanan dari Juanda T1 Terminal 1 ke T2 Terminal 2, nah ini sambungan dari part pertama kemarin ya ini yang part keduanya, nah kalau kalian mau lihat perjalanan dari Tolwarugunung Transjawa menuju ke Juanda ada di part 1, kalian ketik aja perjalanan Juanda Motosat dan ini keluar guys, ini sekarang part kedua perjalanan Juanda T1 ke T2 oke, setengah kali buka guys-guys jangan lupa berdoa, Bismillahirrahmanirrahim T1 ini apa bedanya dengan T2 T1 ini untuk domestik ya perjalanan dalam negeri nah, kalau T2 itu untuk yang internasional, dari luar negeri dari Korea, dari Mesir, dari China nah itu, kalau T2 jadi kalian jangan salah, kalau mau jemput-jemput pastikan dulu di mana rutenya, di mana keberangkatannya, di T1 atau T2, yang jemput itu dari dalam negeri atau dari luar negeri, jangan sampai kalian jemputnya di T1 ternyata pasienmu itu atau customer-mu itu di T2 kalian keleru guys itu ada pelang itu, dibaca dulu si aku tanganan ya nah, ini gunakan teknik galau nah, teknik galau itu gini pepetkan ini lho, mereka wiss, hapopo, santai nyalakan hajat dibaca itu waru, Tanjung Perak mau Jokerto lewat jalan tol sedati Sidoarjo lurus nah, kalau kalian mau ke Surabaya mau ke Teranjawa balik mana di Jakarta di Ngomamu Solo Semarang Jogja kalian harus lewat sini itu lah mau Jokerto jadi, ini putar balik sana masuk tol lagi arah ke Surabaya nanti tak buatkan videonya tenang aja nah, kalau kalian mau ke Terminal 2 T2 itu lurus sedati Sidoarjo itu lho nah, itu guys paham? paham, oke oper satu sendiri perhatikan sepian Singapura ini gas-gas ini pelangi soalnya raso gak gena guys harusnya ditulisi itu lho Transjawa gitu lho jangan mau Jokerto kriyan gak ngerti kan ya orang Jakarta apa mau Jokerto tulisi Transjawa gitu lho kan pena tadi juga gitu tulisi sedati Sidoarjo apa tulisi T2 Terminal 2 gitu lho kadang itu juga kok culuk gitu lho bikin bingung orang luar itu kan bingung Mojokerto kan diam kita kan mau ke Transjawa tapi tulisannya tiba Mojokerto ya kan itu garei rancu sama dengan kita kita kalau mau ke T2 itu lurus ya jangan putar balik putar balik itu masuk ke tol nah, itu guys siapkan ini tiket sama uang guys siap guys kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat cek 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 ini guys 20 guys kita pakai uang 20an ya kita coba ya ini gak tau pakai e-money, e-tol non-tune atau pakai tune kita coba aja lihat 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 yuk dibalik duit kasih guys ada uang elektronik bapaknya e-tol ya ini sudah gak bisa ini iya pak sekarang mengunai semua terutama 1 April sosialisasinya sudah 2 bulan oh gitu sudah 2 bulan oh kita mundur aja kalau gitu ya oke udah pak oke siap pakai e-tol tenangan siap insya Allah nah guys kalau kalau gak bisa gini galau ya guys nah kita kesini guys kalau kalian gak punya e-tol mbul di solusi ini kalian harus beli atau disediakan harusnya disediakan guys disediakan mungkin harganya lebih mahal lah kalau isi 20 kasih aja 30 ribu bahagian 10 lewan lumayan yang penting kan kita bisa keluar kalau sudah ke jebak gini uang gak berlaku guys pokoknya so metuk iroh tak tuku nah gitu guys jadi ya harus ada solusi bener ya oke mas kalau gak punya e-tol gimana mas kalau gak punya e-tol nanti bisa beli oh di belakang sana ya atau disini kan ada gantung masih ada oke kalau top up bisa disini top up bisa BCA sama BNI BCA sama BNI oh gitu oke siap ya terima kasih ya mas oke guys itu guys penjelasannya cukup jelas ya harusnya kalian nyimak kalian ulang apa ulang-ulang aja video ini ini saldo awal 23 eh 33 saldo akhir 23 tarife 10 ribu guys 10 ribu guys ini dibuat di tanggal April guys 2 April 2023 sebelum lebaran kalian inget-inget loh sangu e-tol kalau bisa 2 mandiri sama BCA itu yang paling terkenal lah sen kanan perhatikan tapi top up-nya cuma BCA sama BNI kalau mandiri harus di Alfama jadi mundur lagi ke Alfama tadi guys ke T1 tadi sama beli roti mungkin kalau lapar nah ini kita lurus saja oh jembatan enak guys oh berdua ada lalur guys lalurnya jual jangan aku malah melok lalurnya jual nah itu perhatikan sebelah kanan itu jalan tol waru jual lurus aloha jadi kalau ke kanan ini bisa ke jalan tol juga bisa ke jalan tol itu ada tulisan terminal 2 lurus nah berarti kita lurus gitu guys jadi kalian harus pintar-pintar membaca pelang harus pintar-pintar membaca pelang oh ke kanan ini bisa ternyata gas masuk-masuk tol ya oke jadi kalau dari terminal 1 tadi putar balik ke kanan masuk tol langsung bisa lebih cepat tapi kalau kalian sudah kebablasan ya apa ini ya wis putar balik disini bisa langsung masuk sana nah gitu guys itu kalau mau ke Surabaya kalau mau ke Jakarta Solo Semarang Transjawa tapi kalau mau ke T2 ini kan temanya ke T2 terminal 2 Bandara Juanda nah ini harus lewat bawah guys ya wis nampak tilas lewat bawah gumpul ruk-ruk gumpul pada montor jadi gak ada pakai tembusan gitu loh harusnya ada tembusan kan enak yuk jadi gak gumpul orang-orang kayak gini gumpul pada montor gumpul truk kalau hari biasa banyak truk disana daerah Tropodo padungasri Tropodo sedati sudah hijau guys oper 1 singgah koplin buka guys guys loh kok galau semua itu nah oper kedua kalian kalau mau Surabaya belakangan itu kalian masuk seret nah oke oper 3 singgah koplin buka guys disini tuh gak bisa agak ngebut guys soalnya banyak ini polisi tidur banyak speed trap dan speed trap ini gak uang enak guys speed trap yang kiri ya kita ambil lanjut kiri aja speed trap ini gak uang enak kecil-kecil jadi jedak-jedak-jedak bikin sokoknya rusak jadi enak-enak kayak gini lancar ngewobot tiba-tiba ada speed trap gitu jadi harus hati-hati hati-hati iya 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 harusnya dia ke kiri ha 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 ngapain ini orang-orang ini speed trap kayak gini loh ini untung pelan jadi enak dum-dum-dum-dum lanjut masih enak guys kos hijau nah speed trap itu rasak enak speed trap kalau pas ngewobot itu keras lagi tak 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 enak apalagi depan itu pada nge-rem semua itu speed trapnya tinggi-tinggi guys jadi hati-hati ram kalau kalian kalau kalian nyanyangi mobilnya pelan-pelan kayak gini tapi kalau pakai mobil rental hajar aja guys tuh kayak gitu biasanya si ngajar-ajar kan mobil-mobil rental taksi online gitu kalau gak uno supir nah rumah dia kan gak ikut ngeramut mobilnya diok pokoknya lapor bosnya rusak ini ganti akhirnya gak gak isok cara ngeramut bareng gak ngerti diajar aja rusak-rusak pokoknya bosnya singganti nah kan gitu jadi bisa dilihat kalau mobilnya kuasa wah ini sopir mentalnya mental sopir tapi kalau alusan ini mentalnya mental ngirit guys kalau dandani sekok ini wah warang guys 1 juta lebih kaki-kaki ini ya kalau kita dandani jadi eman lah kalau bisa dihemat dihemat nah ini banyak polisi tidur kenapa kok banyak dikasih speed soalnya dibuat trek-trekan sering dibuat balapan terus ngebut-ngebutan mobil-mobilnya juga ngebut-ngebut guys kalau gak dikasih ini udah kugur guys nah ini kalau kenceng ini gak enak rasanya nah jadi kalian hati-hati ini lurus saja patokannya gimana patokannya itu ketemu lampu merah ya ketemu lampu merah terus kita ngeri belok ke kiri nanti ada pelangi cuman pelangi ini di Surabaya itu pelangi gak begitu jelas soalnya ketutupan ini loh rimbun-rimbun ini loh pohon-pohon jadi kalian jadi kalian harus melek waspada dan siap-siage itu ada hijau-jau ada pelang nah ini ini lampu merah kita ke kiri sen kiri kalian baca sendiri ada aluha lurus rungkut kanan Surabaya kanan terminal 2 kiri nah nanti kita ke kiri lurus itu ke aluha di dojo kanan itu ke rungkut masuk Surabaya kotak Surabaya pinggir Surabaya timur kita yang ke kiri pokoknya ketemu lampu merah belok ke kiri nih itu laba untuk minyak sekali ya enggak pengen ini kulak abang nyobak malbun oke guys ini aku beli minyak dulu disini ada pengobatan alternatif namanya abang 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 apa-apa sih, pokoknya ini patoknya, habis sampung merah itu ini loh, yang pertama oh guys ada intel guys ada intel guys peti aku guys abba buka guys yang mudah di sini? iya, mudah mudah luas, pelantuan nah, sebelahkanannya guys, Haji Rohman guys Abba Rohman kalian kalau mau pengobatan alternatif-alternatif di sini guys jam praktek jam 7 sampai jam 11 hari ini setiap hari kecuali Jumat, Jumat tutup ini banyak gas pasiennya kalau beli minyak kok bisa minyak opo jenis, minyak serai atau minyak opo malah ya guys di sini lokasinya ini sekalian ya, konten campur campur sehari kita putar balik nih guys cari putaran di sini ya guys di depan sini ya nah, kesan kiri masukkan sini ush kalau nalang guys nyalakan ajar ini karena mobilku kecil jadi berani ya guys lihat mobilku agak panjang gak berani guys di sini ya guys ada bakar ada bakar nah buas ini up buas lagi maju mundur, maju mundur, dilihatin ya sabar guys gini nih nice nah ini tuh guys caranya guys dilihatin orang ngejar lo guys ngapa namanya putar harus tetap berani guys nah kita tunggu di sini dulu guys kita tunggu di belakangnya HRV ini guys ini HRV plat B kayaknya beropat juga guys yang ngabah plat B guys itu kok Jakarta lewati tol 2 anda tadi berarti yuk tol 2 anda terus beropat ke sini kita tunggu guys ini pasang gini untuk beli minyak dapak harusnya tidak lama beli minyak dapak harusnya kalah woi tuh guys sudah guys oke nice hari berit ya alhamdulillah Nah itu gas pasiennya Kita lanjut Kita lanjut ke kiri Tadi kan dari sana Nah kita lanjut ke sana Awas ini menanjak Awas Tanjakan Nice Seperti itu guys Oper kedua Awas ada si Kalia Awas ya Ada ruang kosong Nah dari lampu merah tadi Belok kiri Nah itu lurus kan ada abad Ada pengobatan tadi Nah itu lurus aja gini Ini namanya daerah sedati Sedati si doa Nah ini lurus aja Lurus notok Sampai ketemu Pomp bensin guys Pokoknya notoknya jalan ini loh Habisnya jalan ini Ketemu pertigaan nanti Notok dodok ini sudah Jalan dua arah gini Sini sama-sama jalan kembali Nah ini ok Kalian lurus ya notok Lewat bawah guys Mau gak mau Soalnya gak ada jalan lain Jadi ya Ya lumayan Ini kalau hari biasa ya lumayan Trafiknya ya Gumpul motor Gitu-gitu guys Luas Nah Perhatikan kanan-kiri Nah itu yang mau kejuangan semua itu Aku ke Surabaya Ini Sidoarjo Pinggir Sidoarjo Pinggir guys Bukan Sidoarjo Kota Oke Terus Laksan Gas lagi Nah Itu depan itu ada Totokan jalan Wis notok Kayaknya Kayaknya li Aku sudah lupa Pokoknya ada Pomp bensin Patokan itu Sebelah kanan Pomp bensin Nah kita yang belakang kiri Oh iya bener guys Sidi guys Kanan-kiri Awas Nice Nah itu loh Ada plank per tiga Sebelah kanan Kalian perhatikan Ada pom bensin Kita yang Sen kiri ya guys Satu arah ini Emang kembara Itu pom bensin itu Oh Kita yang sen kiri Nah Dari sini Kalian tinggal lurus Stok Lurus notok sudah T2 Terminal 2 Nah ini Tinggal lurus T2 Terminal 2 T2 T2 Tak masuk Biar kalian tahu Ini apa Lupa ini Apa Boleh Oh Ini pushpan Nerbal Ini Tawasannya AU ya Waling AU Lupa Bener banget Nah ini Kita sudah masuk Arah T2 Wis Pokoknya lurus Lurus Ate Menggak-menggok Ada putar balik Gak usah putar Lurus Saja terus Tapi hati-hati Banyak motor Kayak gini loh Ini namanya Raya Juanda Empong Kembar Jalan Kembar Nah Jangan lupa Ito Pak IT2 Juga pakai Ito Serentak ini Katanya Sosialisnya Sudah 2 bulan Sejak 10 hari Tapi Karena aku Gak pernah Kesini Gak tahu Pas Nah itu dia Ada Agak puro Ada Ini pokoknya Apa yuk Pak jenemi Patungi Pesawat Nah berarti Sudah benar Kalian sudah masuk T2 Nah Dari T1 Sebelah kanan Turun Putar kanan Eh putar kiri Terus Balang kiri lagi Jadi latar Kini Ini T1 T2 Kita lewat sini Nah Maaf ya Ini T1 T2 Ini jalan kampung Was Wih Anak Lup Lup Banyak ini guys Aku jendengi Speed trap Itu tulisannya Bandara Internasional Juanda Terminal 2 Aku Sebelah kanan Kiri kanan Kiri kanan Kiri kanan Kiri kanan Kiri kanan Kiri 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 Ini Ngambil Karcis Ngambil Karcis Ini kita sudah sampai T2 T2 Taksi online Dan taksi gelap Dilarang mengambil penumpang Di bandara Tulisan ini guys Senyak kopling Gas-gas Buka kacah Nice Oke Senyak kopling Buka gas-gas Ini kita sudah sampai T2 Terminal 2 Keberangkatan Internasional Dari luar negeri Nah Drop off Sebelah kiri Kalau Kekajian Di sini Mekta-mekta Di sini Itu ada tulisan nih Umum Pribadi Lurus Kantor Lurus Parkir Lurus Ya Umroh Kajian Itu Di sini guys VIP Zone Oh bukan Kita bukan VIP Ini Ini kalian Njemput Semua Ini Tasan kanan Kalau mau Drop off Di sini guys Oh iya Kajian Belah kiri Umroh Umroh Oke Guys Mohon maaf Kamerai Baterai Tentek Habis Nah Ini Masih di T2 Kayak Gini Tasan kanan Perhatikan Supion Masuk Yuk Nice Nah Ini yang Jemput Semua Disini Guys Ini yang Iya Kebanyakan Umroh Serah kami Loh Kayak Gitu Ini Umroh Semua Oh Jemput Umroh Semuanya Guys Disini Kalau Keberangkatan Internasional Kedatangan Internasional T2 Jangan Keliru Nah Terus Kalian Bisa Parkir Tidak tahu kok boleh ya parkir disini ya Ini kan parkir semua Apa Sebelah kanan itu Itu apa Jadi ini Penuh Parkirnya penuh Terus di parkir sini semua Nah Gitu guys Kalau sudah parkir sini Kita Keluar Nah Keluarnya lurus ya Putar balik Ke gerbang yang tadi Nah Seperti itu Guys Yang kanan Tuh Ada tulisan Parkir keluar Putar balik Mem Koping menu Keper 2 Pas Nice Pelan-pelan Nah itu ada Tulisan parkir ada 2 Kalau naik motor Disini parkirnya guys Nah Cuman masuknya lewat mana Gak tahu tadi Kali Gak lewat gerbang yang sama Kau gak lihat Ada pemotor Gerbangnya Gak ada yang naik motor Ini bis-bis ini Nunggu juga Mungkin ya Nunggu Kedatangan itu Kajian Puroan Jampiri Ragi jam Sengah 10 Awas Ada ras Sawatnya Masih muter-muter Nah ini Untuk parkirannya Disini ya Bisa disini Bisa disana Penuh Biasanya Kayak gini Was Was Kopling Oper 2 Sengah kopling buka Nah Paling kena Yang parkir sana guys Kalau yang lain Boleh Berarti kita juga Boleh Gitu guys Oh ini ada Core Tuner Buka kape Belok apa sih Belok apa Radiator Tarim itu guys Nah Ini parkirannya Terminal T2 Itu ada kantin Nah Tapi ya Lumayan guys Hargani guys Aku Ayah 10.000 Air mineral Nah Ini setengah kopling Gas-gas Keluarnya juga Merambat Sudah jalan Lepas penuh Nah Itu dia Ini merambat Gas-antri Keluar Wah Kita ini Tinggal mainkan Trem Pakai gigi Satu UM MKP E-M P Wapeng Masa-wanya Ha 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 Ini pas ini Ha 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 Uh Carry guys Lep M Ini Nyusul Kajian Semua ini guys Teman-teman Jadi seperti ini guys Iya Parkiran ini penuh guys Makanya orang-orang Parkir sana Siapkan Siapkan Karcis Tadi Terus siapkan Ito Lepas Mulat-mulat Ini Nyari parkir semua Antri Pelan-pelan Ui Nova Sudah Mau parkir Nah ini mau parkir juga Ras Kasih jarak Biarkan dia parkir dulu Nah Jangan lupa E-Toll ya guys Nanti Kak T1 tadi Harus pakai E-Toll Lihat sudah masuk Ras Kita tinggal kopling Gas-gas Gantian alpha Dimasuk Nice Wah Skopling gunu rem Jago beruaman Innova Mau masuk Ayo Mulat-mulat Kita geser Ke kanan Terus bales Ke kiri Innova Nutut Nutut Nice Oke Wala Cuma Nantri Narik parkir Nah Ini Kita mau keluar Ini pakai Cardis Sama E-Toll Tapi kita coba Tawarkan ini dulu Duit Coba aja Ini pakai yang hijau Keluarnya disini Nah Kita tes Kita tes Soalnya Kalau ada pelangi Harus pakai ini Uang elektronik Beleng Tunggu kur Polisi tidur Terima kasih Bisa Bisa guys Oke Tidak pakai elektronik ya mas Belum bisa Oh belum bisa Tapi T1 sudah ya Sudah Malah harus pakai itu Oh gitu Oke Siap Terima kasih mas Oke guys Ini Pertanggal 2 April ya 2023 Nanti kalau kalian lihat Bulan Mei Juni Juli Mungkin sudah pakai ini guys Elektronik ya E-Toll Ini karena masih Ya Istilahnya Sosialisasi Terus Ya Alat-alat diperbarui Jadi ya Belum maksimal Oke guys Jadi seperti itu ya Untuk video kali ini Perjalanan menuju T2 ya Perjalanan dari terminal 1 Juanda Menuju terminal 2 Juanda Nah Lewat jalur bawah Ada tolis Semoga Video ini Bermanfaat buat kalian Sampai juga di video-video vlog berikutnya Bye Bye Nah Seperti itu guys Ini kita tinggal keluar Ngikuti jalan aja Dari sini Lurusan Nanti tembusnya Dua Aduh 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 Numponti Oh Numponti Jame gak popol Nah ini ya Kita Kanan kiri Kanan kiri guys Yang kanan Bunter lagi Muter lagi Ini kebunteran Nah ini ya Ada jalan cor-coran Gini Lurusan Nanti kita mesti dolar Kalau mau tol Nanti ada pelangi Tol Surabaya Pakai map bisa Aman Oke guys Bye bye